Aku tersabar seperti apa anak-anak kita nanti. Mereka mirip sekali dengan kita. Hai, Bu. Oh, tidak. Anak laki-laki kita menggigit adiknya. Selamat, anak kalian kembar. Ini anak perempuan kalian. Dia mirip sekali dengan ibunya. Oh, malaikat kecil. Aduh, anak laki-laki kalian menggigitku. Biarkan aku melihatnya. Makanya kami harus memasanginya pelindung mulut agar dia tak menggigit lagi. Apapun ini. Anak bayi versus anak nakal. Lihat ini. Permen mata ini sangat enak. Itu sangat menyeramkan. Oh, kenapa dia sembunyi? Oh, aku tak bisa melihat ini. Anak-anak konyol. Makanan kalian, anak-anak. Makanlah. Aku suka buah dan sayuran. Aku tak suka ini. Ups, tak boleh makan permen. Makan sayurannya. Oh, tidak adil. Oh, aku punya ide cara membuatnya makan sayuran. Pertama, buat bola-bola semangka. Oke. Lalu, pindahkan ke dalam mangkuk. Lakukan hal yang sama dengan buah-buahan lainnya. Gunakan stick untuk mencilupkannya ke dalam coklat. Putih terlebih dahulu. Kemudian biru. Kemudian tambahkan coklat untuk pupilnya agar terlihat seperti bola mata. Buah bola mata sudah siap. Dia pasti mau memakan ini. Lihat, ada lebih banyak bola mata. Bagus. Aku ingin mencobanya. Hmm, rasanya enak sekali. Trik yang bagus, ibu. Dia pasti menikmatinya. Nyam. Nyam-nyam. Dia suka sekali dengan bola mata. Aneh sekali. Lihat, bu. Aku tahu cara mengepang rambut, ibu. Terlihat cantik. Sepertinya akan terlihat lebih baik jika aku memotongnya. Oh-oh. Rambutku. Apa yang kamu lakukan? Akan ku ikat tangan nakal itu. Tunggu. Boneka Barbie. Potong kardus mementuk boneka Barbie. Kemudian buat lubang di sekitar kepalanya. Masukkan pedang melalui setiap lubang untuk membuat rambutnya. Lalu ikat dengan kencang. Dan tadaa. Rambutnya selesai. Hanya perlu memotong wajah Barbie. Agar aku bisa memasukkan wajahku. Sekarang anak-anakku bisa menantar rambutku sesuka mereka. Jika ingin menabuk, aku memasukkan uang kecelengan. Uang? Aku bisa membeli banyak permen dengan uang itu. Hancurkan. Wah, ada banyak uang. Ini bisa untuk permen seminggu. Kembalikan. Berhenti. Itu ayah sebagai polisi. Aku yakin telah terjadi perampokan. Kamu, anak muda, ditangkap. Ini uang munyonya. Ayo. Kamu akan pergi ke sel di sudut. Kamu harus merenungkan perbuatan akalmu. Lihat, aku membawakan berangkas ini. Masukkan uangmu ke dalamnya dan jaga dengan kode sandi. Jangan berikat sandinya kepada siapapun. Sekarang, tos. Keluarkan aku. Tunggu, aku bisa mereka keluar. Aku bebas. Kenapa tidak bisa dibuka? Aku akan merusaknya. Tidak bisa dirusak. Ibu dan ayah sedang menikmati sore yang santai. Tiap malam mereka akan terganggu oleh anak nakal ini. Mengapa dia menghamburkan mainannya di lantai? Sepertinya itu akan menyakitkan. Terutama saat ayah menginjaknya. Oh, oh. Aduh, aduh, aduh. Aku tertembak. Dia juga menginjak Lego. Itu pembunuhan ganda. Kalian berdua, bereskan mainan kalian. Baik, Bu. Aku tahu cara cepat untuk membereskannya. Bungkus tangan dengan selot di dua sisi. Seperti ini. Sekarang tanganku lengket. Jadi aku bisa mengambil Legonya dengan mudah. Dan tadaa. Selesai. Aku akan pindahkain ke kotak mainanku. Oh, oh. Tanganku menempel satu sama lain. Haha, dasar konyol. Tunggu. Bagaimana cara membereskannya, ya? Ah, aku tahu cara tercepat. Meniup daun. Akan ketiup semuanya seperti tornado. Mereka akan hilang dalam waktu singkat. Bu, kamu meniup mainanmu ke arah ibu dan ayah. Bukan begitu cara membereskannya. Tangkap. Dapat. Ambil sendiri. Ayolah. Kenapa kamu lempar bola ke sini? Di mana bolanya? Wah, ini terlihat seperti pintu pari. Aku penasaran siapa yang tinggal di sini. Halo. Ada anak kucing. Hai, kucing. Ayah bermain denganku. Ibu, aku menemukan kucing. Kamu temukan di mana dia? Dia pasti tersesat. Oh, dia terlihat mengemaskan. Aku mau bermain dengannya. Ibu, aku menemukan ular. Apa? Menjauh dari ular itu. Kembalikan ke tempat asalnya. Berhenti. Lepaskan saja. Baiklah, aku akan melepaskannya. Kemana ular itu pergi? Oh, oh. Sepertinya ular itu menyukai si anak nakal. Aduh, dia menggigitku. Coba ibu lihat. Oh, tidak. Dua tarik ular. Aku tahu harus bagaimana. Tarik keluar dengan pompa ganda ini. Seperti ini. Aduh, ini menjijikan. Syukurlah, kita semua sudah mengeluarkannya. Lihat, ada sarang semut. Sarang ini kelihatan menarik. Aku akan menuangkan lendir di atasnya. Mandi lendir. Lendirnya banyak. Wow, ada lubang baru di tengahnya. Aku rasa ada yang akan keluar. Aku jadi penasaran. Oh, oh. Kamu mengganggu sarang semut. Sekarang mereka akan menyerangmu. Ini akan menyakitkan. Wah, penyingkirlah dariku. Gata sekali. Aku akan membangun gunung pasir. Lalu akan kubuat lubang di tengahnya. Dan menuangkan air di atasnya. Ada harta karun. Lihat yang terlalu bentuk di bawahnya. Ayo kita lihat apa itu. Bagi tempat lelipop. Bersihkan dulu dengan singkat gigi. Gosok sampai bersih. Ini terlihat menyenangkan. Terlihat seperti baru. Wah, ada lelipopnya juga. Nyam. Aku menggambar pelangi yang indah. Itu saja. Itu tak menarik bagiku. Akan kutunjukkan seni yang sebenarnya. Lihat ini. Tempelkan sepidol dengan selotip. Lalu gambar bentuk busur di dinding. Ini cara membuat pelangi. Anak-anak. Ibu sudah pulang. Wow. Putriku yang sangat artistik. Oh, tidak. Ada cerita di dinding. Tentu saja putriku keras kepala seperti biasa. Akan kugambar ikan di kardus. Jadi dia bisa mewarnai ini sebagai gantinya. Sekarang aku butuhkan selotip. Dan lulilis seluruh kardus dengan selotip. Ibu sedang membuat apa ya? Tada. Kuku mewarnai DIY. Kalian bisa mewarnai sekarang. Anak-anak. Aku mau mewarnai kupu-kupu. Dan aku akan mewarnai ikan. Mereka langsung mulai mewarnai. Kalian bisa langsung melihat mana yang lebih berpengalaman. Sepertinya ada lendir besar tersangkut di hidungku. Mencicikan. Ini banyak sekali. Ini cara menyenangkan untuk mencuci tangan. Usah yang seperti bunga terlihat cantik. Hei, ada yang ingin menyapamu. Menjauhlah dariku. Berhenti. Tidak. Anak-anak, ada apa ini? Lihat tangan kalian. Cuci tangan kalian sebarang. Aku tak mau. Apa? Bagaimana menyuruhnya ya? Oh, aku tahu. Hidung besar ini sebenarnya adalah dispenser sabun. Cobalah. Wah, ada banyak sekali ingus yang keluar. Aku suka sabun ini. Sudah bersih. Dispensernya sangat keren. Aku akan selalu mencuci tanganku sekarang. Oh, tidak. Anak-anak sangat sakit. Setidaknya si anak baik tahu cara memakai masker. Aku minum sejangkit teh lemon hangat agar merasa lebih baikkan. Sepertinya cukup. Aku mau minum soda. Minuman kesukaanku membuatku baikkan. Oh, anak-anak yang malah. Kalian harus minum obat. Satu sendok obat pasti cukup. Aku tak suka obat. Kembalikan sodaku. Tunggu, aku punya ide. Tak boleh minum soda. Tuangkan madu agar rasanya manis. Kemudian campurkan dengan sirup batu. Selanjutnya, tambahkan juga sedikit lemon. Tuangkan campuran ini ke dalam botol Coca-Cola. Dia pasti tak akan bisa membedakannya. Ini adalah jelly Coca-Cola palsu. Ini kamu boleh ambil kembali sodahmu. Aku suka jelly Coca-Cola. Ini manis sekali. Aku suka. Aku senang ini berhasil. Tapi sepertinya aku juga mulai sakit. Berikan itu padaku. Hei, itu milikku. Kembalikan. Mainlah dengan mohonnya kamu sendiri. Tidak, aku mau yang ini. Oh, tidak. Pasti akan jatuh. Kaktusnya juga akan jatuh. Syukurlah tak kena si anak laki-laki. Aku menangkapnya tepat waktu. Syukurlah, hampir saja. Kamu baik-baik saja, sayang. Kamu, kemarilah. Tidak, kamu memecahkan vasku. Kamu tak boleh main lagi. Bersihkan ini sekarang. Aku tak suka bersih-bersih. Aku punya ide. Gunakan kepala Barbie milik saudaraku sebagai sapu. Ini dia bonekamu. Terima kasih, ibu. Hah? Di mana kepala boneka aku? Ayah tertidur nyenyak. Aku selimuti ayah agar dia tak kedinginan. Selamat tidur, ayah. Oh-oh. Apa itu? Sepertinya ada yang membuat jalan Hot Wheels besar yang menuju mulut ayah. Ini akan sangat keren. Ayo kita mulai. Ia cepat sekali. Wah, tingiku patah. Yes, misi berhasil. Aduh, kusiku sakit. Siapa yang melakukan ini? Aduh. Yes, nakal. Ada apa ini? Anak baik versus anak nakal. Ada yang habis main di kolam lumpur? Apakah yang lebih parah dari ini? Dia mengotori spray putih. Yeay, loncat, loncat, loncat. Loncat menyenangkan. Apa yang terjadi di sini? Begitu banyak lumpur di lantai. Oh tidak, tempat tidur. Terlalu banyak. Ini tidak baik. Kami akan membersihkanmu, gadis muda. Sikat tiber? Apa itu? Kembali, kita bersihkan kakimu. Tidak, jauhkan itu. Kesini. Tenanglah, nak. Nak, nak, nak. Kita harus membersihkan keki kotor itu. Tertangkap. Hah? Saya punya ini. Nah, sepatu bot ini akan membersihkan kakimu. Saya hanya perlu mengisinya dengan spray. Lalu, tambahkan mentos untuk sedikit ledakan berbuih. Ini hanya sedikit menggelitik. Wow, ini terasa luar biasa. Sekarang, injek handuk untuk mengeringkan kakimu. Semuanya bersih. Tapi kita perlu melakukan sesuatu pada noda-noda itu. Apa mimpi buruk? Sebaiknya kamu mulai membersihkan diri, sobat. Oh, Nek. Ternyata betulan. Apakah sudah siap disuntik? Dokter ini membuat Molly ketakutan. Hmm, yang mana sebaiknya saya gunakan? Ah, suntikan raksasa saja. Tidak, menakutkan. Siap? Ayo, kita mulai. Tidak. Kemana kamu pergi? Tolong. Jangan berharap. Ini akan membuatmu tetap di kursi itu dan tidak bisa lari lagi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan padanya? Lepaskan dia. Berikan itu kepadaku. Ini menakutkan, bukan? Tunggu sebentar. Apakah itu unicorn? Saya akan mengubah ini menjadi suntikan unicorn. Bukankah itu sangat lucu? Tentu saja tidak menakutkan sama sekali. Walaupun ada carumnya. Lihat, ada unicorn yang ingin menciummu. Wow. Wah, semua selesai. Kamu pantas mendapatkan high five karena berani. Unicorn membosankan. Ouch. Ah, tajam. Saya perlu ke toilet. Apakah itu ulat? Sungguh kejutan yang berpisah. Saya ingin membelainya. Saya rasa itu bukan ide yang baik. Ah, ularnya menggigitku. Saya dengar teriakan. Oh, sayang. Apakah itu gigitan ular? Itu bisa beracun. Saya lihat dulu. Kita butuh plaster. Ah, saya tahu. Saya ingat dulu punya luka lama tepat di sini. Eh, dapat. Plasternya terlihat lebih beracun daripada gigitan ular. Ini dia. Gigitannya sudah ditutup. Kamu gila. Kamu akan menyebabkannya terinfeksi. Bawa itu kembali. Hei. Sekarang untuk solusi yang tepat. Pompa. Saya akan menggunakan ini untuk mengeluarkan racunnya. Dan aplikasikan semprotan anti biru. Agar tidak bengkak. Selesaikan dengan plaster lucu Hello Kitty. Hooray. Saya merasa lebih baik sekarang. Kamu sangat berani. Plasternya saya cabut dulu. Itu saya, Mario. Saya akan naik ke atas dan mengalahkan bose. Saya datang untukmu, kura-kura jahat. Wow. Ada yang sedang ceria dan lagi mood menari-nari. Oh, tidak. Pendara legoku. Molly menelan sebuah lego. Oh, ya. Oh, oh. Lester jahat terlalu sibuk menari. Apa yang sedang terjadi? Oh, tidak. Keluarkan itu, Molly. Kamu bisa melakukannya. Ih, kamu berhasil melakukannya. Uh, ini menjijikan. Tunggu sebentar. Saya punya ide. Apakah itu cetakan blok Lego? Saya akan mengisi cetakan ini dengan coklat aroma blueberry. Setelah mengisinya, saya akan biarkan mereka mendingin hingga mengeras. Sekarang coklat legonya siap. Wow, terlihat seperti Lego asli. Bagian terbaiknya, kamu bisa memakannya. Saya juga bisa bermain dengannya. Oh, saya lapar. Saya bisa menggigitnya. Hmm, ini coklat Lego terbaik yang pernah ada. Enak, kan? Hei, jangan disentuh. Dia dokter yang konyol, bukan? Hah? Suara apa itu? Oh, oh. Bagaimana jika itu adalah monster di bawah tempat tidur? Ada yang bergerak. Apa itu? Saya sangat takut. Tapi saya juga harus melihat. Ah! Tolong! Baiklah. Apa masalahnya di sini? Ada serpihan kayu. Sakit. Oh, Tuhan. Itu landak. Si kecil ini tersesat. Bulu-bulu tajam. Saya rasa kamu tak bisa sekedar mencukur mereka. Kita akan mencabutnya dengan pinses. Itu terlihat menakutkan. Saksu sudah keluar. Ini merepot, kan? Berhenti. Mengapa kamu membawa gergaji? Pergi saja. Oh, kasihan kamu. Yang kita butuhkan adalah kotak pertolongan pertama. Sundikan untuk lebih tepatnya. Saya akan menggunakannya untuk mengisah bulu-bulu tajam ini. Wah, saya bahkan tak merasakan apa-apa. Tidak sakit. Tinggal sedikit lagi. Wah, akhirnya semuanya sudah keluar. Wah, kamu sangat keren, dokter. Kelapak tanganku aman untuk high five sekarang. Yay, high five. Saatnya tidur atau saatnya camilan kelihatannya. Wah, lihat jelek focola itu. Nyam! Rasanya sangat manis. Molly? Apa yang terjadi dengan gigi kamu? Kamu harus menyikatnya sekarang. Tidak, terima kasih. Saya punya sikat gigi lucu. Lihat? Tidak mau. Bagaimana cara meyakinkannya? Oh, saya lupa kalau punya topi Shrek. Shrek? Iya, dia akan mendorong keluar pasta gigi untukmu. Jadi kamu harus mencobanya. Tidak mau. Oh ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Saya punya ini. Baiklah. Lihat ini. Apa itu semangka dengan gigi? Apa itu? Tuhan semangka punya gigi berlubang. Jadi saya harus menyentikan gusinya dengan obat yang menjijikan. Lalu saya harus mencabut giginya dengan penjepit besar yang menakutkan ini. Tidak. Apakah kamu ingin hal yang sama terjadi padamu? Tidak. Berikan saya sikat giginya. Trik yang bagus, dok. Saya tidak ingin kehilangan gigi. Saya ingin makan keripik. Tidak dengan tangan kotor itu. Saya bisa mengambil banyak keripik sekaligus. Enak. Hei, tangan siapa itu? Itu tangan dokter jahat. Saya juga suka keripik. Tidak. Lepaskan keripik kotor itu. Mereka begitu licin. Mencicikan. Lihat. Tanganmu penuh kuman. Dokter apaan kamu ini? Eh, tidak berbahaya. Lihat. Kamu harus mencuci tangan sekarang. Ini, ambil sabunnya. Tidak seru, ah. Bungi tidak enak. Tidak, saya tidak mau. Apa yang harus dilakukan? Tunggu, ada kain. Ada kain dan pena. Saya akan menggambar wajah lucu di kain itu. Dan basahi dengan sabun. Lipat di atas wajahmu. Sekarang, siup. Saya membuat selambung. Wow, ini agak menyenangkan. Sekalian mencuci tanganmu juga. Kita tidak boleh membuang gelembung berbusa. Benar, kerja bagus. Selesai. Tanganku jadi bersih. Pekerjaan bagus, Molly. Saya selalu merasa pusing. Saya sangat lapar. Apakah itu lipstick? Saya ingin mencobanya. Tunggu sebentar. Apa yang gadis itu lakukan? Oh, saya ingin mencicipinya. Berikan saya sebentar ya. Hei, kamu tidak boleh makan lipstick. Cari sesuatu yang lain untuk dimakan. Seperti airpods ini. Lipstick lagi? Anak nakal ini? Tidak boleh. Kamu tidak boleh makan lipstick. Beruntung sekali. Saya punya sebatang coklat. Saya tidak mau coklat. Coklat dan lipstick? Saya tahu. Dokter ini sedang meracik sesuatu yang menarik. Saya harus menghancurkan coklat menjadi potongan kecil. Seperti itu. Lalu saya akan menuangkan semuanya ke dalam labu. Dan memanaskannya. Coklatnya meleleh dalam waktu singkat. Ya Tuhan, ini akan panas. Hampir selesai ya. Saya akan mengganti lipstick dengan coklat leleh. Kamu bahkan tidak akan bisa membedakannya. Lipstick coklat sudah siap untuk dimakan. Hah, itu melelahkan. Ini untukmu. Wow, terima kasih dokter. Saya terlihat cantik. Nyam. Dan perut saya kenyang. Itu camilan yang enak. Jerawat? Seseorang bangun pagi dan terpuruk. Tidak! Sepertinya harus saya yang pecahkan. Menjijikan. Beruntung aku punya pelindung wajah. Hah? Kita bisa bikin masker kecantikan buatmu. Tentu saja. Membuat masker wajah. Ayo tambahkan lidah buaya dan sedikit air. Apakah itu minuman soda jeruk? Saya rasa itu bukan ide yang baik. Hampir siap. Cukup tekan tombol dan biarkan mesin melakukan sihirnya. Tambahkan glitter dan mesis juga. Dia sedang membuat masker wajah atau premen sih? Sudah selesai. Penemuanku siap. Mari kita letakkan di wajahmu sekarang. Kamu akan menjadi baik seperti semula setelah beberapa waktu. Double trouble? Oh sia. Apa yang sudah kamu lakukan? Sialan. Saya gagal. Oh Tuhan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Dokter dan tidak bertanggung jawab. Kulitnya menderita. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan dengan kol itu? Daun kol ini bisa menjadi masker wajah yang baik. Lebih sehat. Oke, sekarang kita tunggu. Siap. Berhasil. Lihat kulitmu yang mulus. Siapa yang butuh perawatan wajah saat punya sayuran? Saya datang tempat waktu untuk sebuah percobaan. Oh oh, apakah ini gempa bumi? Oh, kasian moi. Dia sakit. Sakit ya? Coba saya periksa. Oh, sungguh kamu sedang panas. Kamu harus minum pil obat. Pilnya lebih besar dari wajah saya. Kamu harus meminumnya. Tidak, Dek. Tidak. Aku tahu. Lihat, Teddy sedang meminum pilnya. Tidak peduli. Oh tidak. Teddy jadi keras kepala. Kalau begitu pantatnya dipasang selang. Obat harus melalui selang. Kamu juga mau. Berhenti menakut-angkutinya. Tidak apa-apa. Teddy baik-baik saja. Saya punya ide yang lebih baik. Gummy bear dan pisau bedah. Saya akan memotong gummy bear dan menyembunyikan pil di dalamnya. Oke, trik ini seharusnya berhasil. Ini Molly. Ambil permen. Wow, gummy bear. Enak sekali. Lihat kan? Trik saya lebih bagus. Mari kita lihat hasilnya. Hati-hati. Wow. Aduh. Apa itu? Gendangan lendir. Jijik. Wow. Apa yang terjadi padamu? Saya bergelinang lendir. Saya lagi pilak berat. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Wow. Pasang penyempit hidung ini supaya kamu tidak bersihin lagi. Tapi jadi tidak bisa bernafas. Ini bukan solusi yang baik. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu merasa lebih baik. Apakah itu topi dan tisu toilet? Silahkan. Coba tarik satu lembar. Mudah saja. Saya punya akses instan ke tisu toilet. Semuanya selesai. Kerja bagus. Tidak peduli. Ah, senang bisa keluar dari kekacauan ini. Sudahkah kamu mengisi berkasnya? Semuanya baik di sini. Bagaimana denganmu? Ya, sudah selesai. Permen kena masuk ke saluran yang salah. Oh tidak. Permen mendarat di rambut Molly. Oh sia. Celaka. Sepertinya tidak akan mudah membersihkannya. Bagaimana cara mengikisnya? Aha. Saya akan memotong rambutnya saja. Apa yang akan kamu lakukan? Hampir. Ya ampun. Tidak. Apa? Aku mau mencoba menghilangkannya. Ini tidak membantu. Diam. Saya punya ide yang lebih baik. Bagaimana Coca-Cola bisa membantu? Cukup dengan merendam permen karet ke dalam soda, maka akan mudah melepas permen karet. Lihat. Tada. Mudah dilepaskan. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak apa-apa. Hanya mengisi berkas-berkasmu. Baiklah. Itu hampir berbahaya. Wow. Apakah itu lendir? Saya harus punya itu. Saya suka yang merah. Anak nakal. Rasanya tidak sabar untuk memakannya. Wow. Sangat berlendir. Saya yakin rasanya seperti stroberi. Sungguh lezat. Ini adalah favorit baruku. Tunggu. Seharusnya ada empat. Oh tidak. Kamu anak nakal. Ini bukan makanan. Lebih baik saya memasang tanda di sekitar tabung-tabung ini. Dilarang menyentuh dan tidak boleh dimakan. Jangan dipegang. Mari kita periksa kamu. Mengapa wajahmu terlihat murung? Aku ingin memakan lendir itu. Oh. Tapi itu bukan makanan. Hmm. Mari kita membuat sesuatu. Saya butuh biji chia, air, pewarna makanan hijau, dan gula. Sekarang waktunya untuk mencapur semuanya. Lihatlah konsistensi lendirnya. Tada. Saya membuatkan muslim yang bisa dimakan. Wow. Ini terlihat lezat. Aku lebih suka ini daripada yang lain. Dia mau makannya lagi. Saatnya makan permen. Aku tak mau minum pil raksasa itu. Apa itu skittles? Aku punya ide bagus. Akanku lempar bil ini ke dalam permen-permen ini. Lihat. Aku punya penyepit permen untukmu. Wow. Ini keren. Aku ingin mengambil banyak permen. Aku dapet satu. Hurray. Kemarilah. Wow. Permen ini besar sekali. Wow. Wih. Aku bahkan tak berusaha. Aku tak mau minum obatnya. Jauhkan itu dariku. Minum pil ini atau? Walau. Oh iya. Akanku ubah pilnya jadi bubuk. Hah? Tak mau. Akanku pindahkan bubuk pil ke mangkuk. Tambahkan biji selasi. Lalu tuangkan sedikit air. Hei. Kantum darah ini masih berguna. Tambahkan setetis darah kecampurannya. Dan aduk. Selesai. Aku membuat permen kental untukmu. Coba cicipi. Wow. Ini rasa stroberi. Cicipi. Oke. Ini sangat lezat. Lihat. Aku mengakalinya untuk minum obat. Terserahlah. Selamat datang di bangsa umum, gadis miskin. Wow. Ini mewah. Gadis miskin mengotori tempat tidur mewah itu dengan kaki kotornya. Oh tidak, tidak, tidak. Cepat turun dari sana. Ini bukan tempat tidurmu. Apa? Itu bukan tempat tidurmu. Kamu miskin. Jadi tempat tidurmu di sana. Dan inilah doktermu yang miskin. Astaga, anak-anak ini. Akanku ganti tempat tidur anak kaya itu dengan spray emas. Karpet merah. Wow. Itu si anak kaya. Dan dokternya juga kaya. Dokter kaya versus dokter miskin. Menurutmu siapa yang terbaik? Lebah-lebah tertarik pada sirup mandu itu. Oh tidak. Anak laki-laki itu akan mengigit wafel rasa lebah. Hah? Kamu mirip hamster. Oh tidak, ada lebah di jariku. Aku disengat. Ada apa ini? Aku harus membakar sengatannya. Tidak. Kamu siap? Waktunya memasak. Panas. Lihat apinya membakar sengatan itu. Untungnya aku bawa alat memadam kebakaran mini. Cukup semprotkan sedikit di sini. Dan lap semua busanya. Aku adalah dokter terbaik. Ada sengatan lebah di lidahku. Ini panggilan darurat. Bagus. Paketnya sudah tiba. Ayo kita buka. Pompak ini akan mengatasinya. Ini memompak keluar sengatan dan bisanya. Wow. Kamu hebat, dok. Hulk ini milikku. Tidak. Dia milikku. Sepertinya Hulk tidak punya kekuatan super lentur. Aduh. Aduh. Lengan mereka luka karena jatuh. Pasienku terluka. Duduk dan tunjukkan lenganmu. Kita akan melakukan ronsen. Oh, oh. Tulangmu patah. Ini gawat. Apa itu sarung tangan Thanos? Aku punya ide hebat. Aku harus menelpon seseorang. Ya, bawa itu ke sini. Paketmu datang. Baik. Terima kasih. Kira-kira apa kejutannya? Tada. Ini sarung tangan Thanos. Ketika kamu pasang, kamu akan menjadi anak paling kuat di dunia. Wow. Ini sangat keren. Jangan lupa rantai emas untuk menahan lenganmu. Penyangga lengan Thanos. Ayo present tengkorakmu. Buka mulutmu. Tapi yang sakit itu lenganku. Oh, kalau begitu. Biar aku berpikir. Aha. Gunakan ini untuk penyangga lenganmu. Caranya? Ayo kita coba. Ups. Pasti ada cara lain. Cukurlah dia akhirnya menyingkirkan kaos kaki lamanya. Aku akan menggunakan kaos kaki lama ini untuk mengikat kayunya. Baunya busuk. Ya, kamu harus bersabar. Hari yang paling ditakuti, hari vaksinasi. Sekarang giliran anak-anak. Siapa yang siap untuk divaksinasi? Gila dari sini. Pergi. Aduh. Aku punya jerum suntik yang menarik. Semuanya beraroma buah. Bagus. Aku mau itu. Mau mencoba vaksin Rasa Fanta terbaru kami? Hmm. Sangat manis. Berikan lagi. Selagi dia tak sadar, waktunya menyuntikkan vaksin asli. Aku menandainya seperti hiu agar tak terlalu menakutkan. Mudah sekali. Begini cara menghadapi anak. Perfikirlah. Aha. Apa itu di sana? Hah? Apa itu? Bau dia teralihkan. Sekarang waktunya. Teruslah melihat ke sana. Hanya perlu diberi perbankan dan semua selesai. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mudah saja. Doktermu ini pintar. Lihat ini. Aku bisa menangkap legwa ini dengan mulutku. Keren. Aku ingin coba. Aduh. Sepertinya dia tersangkut di hidungku. Oh tidak. Legonya tertelan. Tolong. Ada apa? Astaga. Kamu menelan legonya. Tak ada yang tidak bisa diatasi oleh alat pemumpah. Ini akan memumpah legonya keluar. Dapat. Iuh. Ini berbahaya jika tertelan. Sebaiknya kita menggunakan karpet huruf. Hure. Aku ingin bermain. Bagian terakhir. Biar ku perbaiki bagian atasnya. Hampir selesai. Wow. Rumah alfabetku sudah jadi. Baiklah. Aku akan menarik legonya keluar dengan pinset. Menjijikan. Penuh dengan lendir. Tunggu. Ini bisa berguna. Ambil Lego pop it. Isi cetakan dengan coklat berwarna-warni. Biarkan mengeras. Biarkan mengeras. Setelah keras, keluarkan dari cetakan. Tada. Lego yang bisa dimakan sudah jadi. Aku punya camilan Lego untukmu. Wow. Aku mau membangun menara dulu. Coba kamu cicipi dulu. Nyam. Aku suka. Riku lebih baik daripada alat-alat kunyul itu. Gatal sekali. Coba ku periksa. Kepalamu dihinggapi kutu. Aku butuh kaca pembesar itu. Hei. Kepala pasienku juga gatal. Kepalanya juga dihinggapi kutu. Aku tahu solusinya. Aku akan segera kembali. Aku kembali dan aku siap. Wow. Tenang. Ini aku, doktermu. Sudah ku siapkan air untukmu mandi. Masuklah ke kolam renang karetnya. Baiklah. Kita mulai dengan sampo anti kutu. Tuangkan yang banyak agar semua kutunya tenggelam. Terlalu banyak. Samponya masuk ke mataku. Ups. Tenang saja. Aku punya alat untuk itu. Alat ini mencegah sampo masuk ke matamu. Satu lagi. Shower bebek. Sementara bebek itu naik perahu, kamu akan dibilas. Lihat. Alat-alatku bekerja dengan sempurna. Semuanya selesai. Wow. Kepalaku tak gatal lagi. Aku harus menutupi kepalamu agar kutunya tak menghinggapiku. Dan penutup wajah untuk melindungi wajahku. Baiklah. Aku siap. Biar ku periksa kutu di rambutmu. Mereka terlalu banyak. Ah. Aku tak bisa bernafas dengan benda ini. Kita harus menyukur rambutmu. Apa? Tak ada rambut, tak ada kutu. Rambutku. Kita hampir selesai. Aku tak melihat kutunya lagi. Rambutku. Setidaknya masalahnya beres, kan? Anak-anak ini memiliki gangguan telinga. Untungnya, para dokter ada di sini. Biarkan aku memeriksa masalahnya. Ada laba-laba yang tinggal di telingamu. Akanku gunakan pipa itu. Hei, dimana mainanku? Aku kembali. Akanku gunakan pipa ini untuk mengeluarkan kotoran telinga dari telingamu yang lain. Eww, begitu banyak rendir kotoran telinga, setidaknya aku bisa mendengarmu sekarang. Sudah kubilang, ini akan berhasil. Aku memeriksa telingamu dengan kamera. Wow, ada banyak berlian di sana. Saatnya diekstrasi. Telingamu seperti gua harta karun. Aku mencari kotoran telinga. Ketemu. Waktunya menjadi kaya raya. Akanku kumpulkan beberapa berlian ini. Kotoran telinganya penuh harta karun. Tapi, ini cukup menyijikan. Aku merasa lebih baik sekarang. Berlian itu adalah bayaranmu. Aku kaya. Sepertinya, Santa tak akan memberi hadiah pada rakan-rakan nakal ini. Oh-oh, tidak mereka membeku dan melengket di tiang. Mereka butuh dokter. Itu dokter miskin. Dan dokter kaya. Gunakan kipas mini ini untuk meniupkan panas ke lidahmu. Mudah sekali. Terima kasih, dok. Ini bayaranmu. Hari yang indah untuk menjadi kaya. Aku butuh sesuatu yang panas untuk melepaskannya. Oh-oh. Senyangkir teh panas. Akanku tuangkan ke lidahmu. Iuuh. Itu akan berbekas. Panas sekali. Aduh. Panas, panas, panas. Hei. Setidaknya lidahmu sudah bebas. Oh iya, trik papan seluncurku. Aku punya trik yang lebih bagus. Oh-oh. Hati-hati. Aku kehilangan keseimbangan. Aaaaah. Oh-oh. Kecelakaan papan seluncur. Astaga. Apa yang terjadi? Aku malu. Tapi, sepertinya gigi depanku copot. Aku punya ide. Gudakan layu untuk menempelkan giginya kembali. Putus sedikit waktu untuk melakukannya. Selesai. Bagaimana? Hmm. Gigiku miring. Ups. Aku semestinya menggudakan layu super. Gigimu copot. Tunggu sebentar. Akan kuhubungi seseorang. Hey, hey. Apa kabar? Kamu siapa? Pria berbaju hitam datang untuk mengambil gigi emasnya. Terima kasih. Sekarang ayo kita kembalikan senyumanmu. Coba kita pasang ini. Terus senyumlah. Ini cocok denganku. Si anak kaya. Apakah itu ruam di wajah mereka? Aku tahu apa yang terjadi di sini. Mereka butuh aniseptik. Olehkan di seluruh ruam itu. Wow. Wajahku tak getah lagi. Bagaimana denganku? Kamu ingin terlihat seperti Hulk? Dokter. Bantu aku. Hei. Apa? Aku juga punya ruang. Tunggu. Aku punya ide. Kita gunakan bahan alami. Kita akan ubah kol ini menjadi masker wajah. Tidak. Kamu membuang makananku. Apa yang dokter akan lakukan? Aku persembahkan alat pemontong bentuk. Gunakan ini untuk membuat bentuk-bentuk kecil yang lucu dari kubis. Baiklah. Baiklah. Sudah jadi. Sudah jadi. Akan kuletakan satu bentuk di setiap ruang. Wow. Wajahku terlihat cantik. Lebih baik daripada terlihat mirip Hulk, kan? Aku harus mengeluarkannya. Wow. Bahkan ingus garis kaya terlihat mewah. Aku juga ingin mencoba. Iu. Ini hanya ingus biasa. Apa yang kalian lakukan di sana? Iu. Mia. Untungnya aku punya uang lebih untuk membereskan kekacauan ini. Coba main ini saja. Wow. Begitu banyak rendir keluar dari hidungnya. Aku mau main juga. Tidak boleh. Jangan sentuh. Sayang, jangan sedih. Tidak sopan. Mama akan pikirkan. Nah, lihat boneka pepa sobek ini. Pertama, kita lepaskan hidungnya. Dan pasangkan tali. Kemudian, isi kantong bening dengan lendir. Ungkus dengan rapi seperti squishy. Masukkan ke hidung. Lihat. Slime ingus keluar dari hidung. Elastis. Mama punya hidung babi. Wow. Lihat slime ini. Menjijikan. Aku suka, Mama. Tampaknya garis-garis kita sedang berbuat sesuatu. Yum. Aku selalu ingin makan lipstick. Wow, seperti play-doh. Sempurna. Ayo kembalikan. Cepat sembunyikan. Sekarang aku akan memakai lipstick. Kenapa ini? Mengapa seperti terhempas? Keduanya rusak? Siapa yang melakukan ini? Sepertinya kita menemukan pelakunya. Apakah garis-garis ini akan mendapat masalah? Ini adalah edisi terbatas. Tapi Mama tahu. Pelayan. Tidak perlu dijelaskan panjang lebarnya. Ini lipstick coklat raksasa. Pas untuk dimakan. Yum. Enak sekali. Oh, tidak. Dia tidak salah. Saya juga merasa kagum. Kamu ingin menggunakan lipstick? Aku tahu. Aku juga bisa membuat lipstick. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan sedikit nanotape. Aku akan potong sepotong dan mengisinya dengan spidol merah. Lalu membuat gulungan dari itu. Aku akan membuat yang lebih besar dengan spidol hitam kali ini. Masukkan gulungan merah ke dalam mie hitam dan voila. Lipstick sebaik aslinya. Sementara itu, kebanyakan gula membuat perut garis kaya sakit. Sampai-sampai memerlukan bantuan khusus. Oh Tuhan, memelukan sekali. Wow, apakah itu Putri Duyung dibawa pasir? Sepertinya para karang melakukan sesuatu. Ternyata boneka Putri Duyung. Wow, dapat boneka Putri Duyung. Ini milikku. Tidak, aku melihatnya lebih dulu. Boneka itu patah menjadi dua. Sekarang datanglah ibu miskin dan ibu kaya untuk menyelamatkan. Apa yang harus aku lakukan? Pelayan, tolong kemari. Siap melayani Anda, nyonya. Untuk apa boneka Putri Duyung bila kamu bisa memiliki yang asli? Wow, rasanya tidak percaya ada Putri Duyung sungguhan. Ibu miskin punya ide. Ambil bagian atas tubuh boneka itu dan buat ekor dari kerang laut. Tuang lem agar melekat. Nah, tuangkan glitter. Kocok sisanya dan boneka Putri Duyung siap. Suka! Boneka Putri Duyungnya berkilau. Aku butuh air. Aku harus pergi. Gadis miskin dan gadis kaya sedang bermain sepak bola. Waduh, gadis kaya terpaksa di batu dan lukisnya luka. Oh tidak. Jangan khawatir, sayang. Ibu akan menyelamatkanmu. Pelayan! Oh, ada apa ini? Jangan khawatir nyonya, ibu anda telah membeli semua mainan pop it di kota ini. Ada helm pop it dan pelindung psiko pop it. Yang terbaik adalah matras lembut untuk menutupi batu-batu itu. Dan di mana-mana pop it untuk pendaratan yang lembut. Kita tidak bisa terlalu aman. Jadi saya harus menjaga haria ini untuk VIP. Yeay! Aku punya tempat bermain sendiri. Sempurna! Ups, jatuh lagi. Tapi kali ini lututku aman. Gadis miskin juga melukai lututnya. Jangan khawatir, sayang. Mama akan mencari solusinya. Apakah ini bubble wrap? Mama punya ide. Apa yang akan dilakukan oleh ibunya gadis miskin? Kita lindungi lututmu dengan bubble wrap. Dan lalu tutupi juga seluruh tubuhmu untuk pengamanan ekstra. Yeay! Ibu miskin versus ibu kaya. Menurutmu siapa yang melakukannya lebih baik? Berkema di sekitar api unggun. Hingga teror muncul. Apakah itu monster cacing? Hahaha! Kalian ketipu! Ini cacing gami raksasa. Lucu! Ini camilan tengah malam ya. Hmm, enak sekali. Wah, yang benar saja. Jadi ingin cacing gami juga. Apa yang kalian lihat? Cacing gami? Tapi mamahnya punya susu. Mama punya ide. Pertama, tuangkan susu ke dalam wadah terpisah. Lalu campur dengan stik jello. Dan pewarna makanan. Kemudian aduk dan tuang ke dalam gelas. Jangan lupa sedotannya. Biarkan mengeras. Lalu peras jello keluar dari sedotan untuk membuatnya terlihat seperti cacing gami. Bukankah ini trik yang keren? Ini, nak. Lumayan. Kurang mengesankan. Tambah camilan untuk anakku. Kamu dapat oreo kali ini. Kemah terbaik sepanjang masa. Yang benar. Kalian membuat anakku ngiler. Pot tanaman. Apa yang sedang dilakukan ibunya gadis miskin sekarang? Cukup ganti tanahnya dengan biskut hancur. Seperti ini. Lalu tutupi dengan cacing gami. Camilan kema paling mantap. Ini tidak terlalu buruk, kan? Hmm, sini aku coba. Wow, lezat sekali. Aku mau lagi. Camilan kema terbaik sepanjang masa. Apa dia sedang makan cacing? Ya Tuhan, jadi mua. Memencet jerawat selalu memberikan kepuasan. Ini mulai membosankan. Aku kehabisan squishy jerawat untuk dipencet. Hah? Apakah itu jerawat besar di dahi ibu? Siap-siap jerawat. Mia datang untukmu. Hah? Apa yang ingin kamu lakukan pada wajahku, Mia? Mama cerminan dulu. Baik, coba yang ini. Wow, aku tidak sabar mencoba mainan ini. Aku harus menutupi jerawatku dengan riasan. Saatnya mencoba mainan ini. Cobut rambutnya. Ini sangat memuaskan. Yes, akhirnya tikus itu tertangkap. Mana rotinya? Aha, roti isi tikus untuk makan siang. Tidak, aku ingin mainan itu. Oh, Hayley. Mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Bulut untuk latihan penggunaan lipstick. Mama tahu, Mama akan segera kembali. Saya akan mengambil itu. Terima kasih. Nah, Mama akan melepaskan lipstick ini dan menambahkan rambut. Mama menggunakan kain kecil untuk itu. Harus dipotong pendek ya. Sempurna untuk Mommy Long Legs. Selanjutnya, isi balon dengan nanah jerawat palsu. Sepertinya Mommy Long Legs tidak akan senang dengan keputusan kosmetik ini. Ini sayang, nikmatilah. Wow, terlihat menyenangkan. Mari mulai dengan rambut. Jangan lupa memencet jerawatnya juga. Sangat memuaskan. Oh, yikes. Nanahnya mengenai ibu kaya. Oh, kamu? Maaf, ibu kaya. Semua naik domino ekspres. Ibu, lihat. Wow, kereta ini keren sekali. Lihat semua domino ini. Tidak, dia. Saya juga mau. Oh, sayang. Apa yang terjadi? Kubus dari karton, ya. Mari kita buat sendiri dominonya. Pertama, mari atur potongan-potongan karton kecil ini. Buku ini bisa berdiri sendiri. Jadi kita akan menggunakannya juga. Apalagi, lebih banyak buku. Kita akan menyusunnya dari yang terkecil hingga terbesar. Percayalah padaku, Wednesday. Kamu tidak akan menikmati buku suci. Fiu, itu buku yang berat. Mama menemukan buku lain yang tinggi. Wow. Fiu, bagus juga sekalian olahraga. Wow, itu. Ketemu yang terakhir. Aku kira itu pintu. Oke, sekarang bolehlah domino. Oh, tidak. Hati-hati. Tidak. Ehh, itu ibu miskin. Mama adalah ibu terbaik. Saatnya merawat kuku. Astaga, aku bosan. Oh, sebentar nyonya. Oh, dia meninggalkanku, teks. Ini waktuku. Waktunya berlatih melukis kuku. Untungnya, ibu kaya sibuk membaca majalah sehingga tidak memperhatikan. Oh, tidak. Apa itu? Tangan saya terlihat seperti habis masuk ke dalam botol master. Ini, kemarikan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kita harus menghentikan teriakan ini. Tunggu, apakah itu tangan manekin? Lihat ini. Mari berlatih pada tangan ini. Pastikan kamu hanya melukis kuku, bukan jarinya. Aku iri. Nah, sayang. Mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Apakah masih ada sedikit uang? Hmm, sepertinya kurang satu sen. Baiklah, aku kembali dengan alat khususku. Ini baru saja datang hari ini. Harus membuang kotak ini. Hei, barang temuan adalah milik penemunya. Kotak, ya? Mama punya ide. Pertama, gambar tanganmu di atas kardus. Dan buat sayatan kecil di bagian kuku. Sekarang ambil selembar kertas dan potong menjadi strip. Masukkan strip-strip itu ke dalam sayatan. Dan lampirkan panjang yang berlebih di bagian belakang tangan. Voila! Tangan manekin DIY. Potong kuku itu dan cat juga. Mari gunakan penambah warna. Aku ingin warna yang berbeda. Wow, kamu bahkan bisa membuatnya lebih panjang. Dan potong lagi. Kita tidak perlu barang mewah untuk membuatnya berhasil. Video game dan makan berlebihan selalu berkaitan. Tapi lihatlah semua kekecauan ini. Yikes! Oh, Tuhan! Mia! Oh tidak, cepat! Aku harus membersihkannya semua. Untunglah ku punya alat peniup mini ini. Sayang, gunakan ini. Anginnya kencang! Ini di keyboard. Geek! Aku bisa dengan mudah menghilangkan semua remah roti. Wow! Keyboardku terlihat seperti baru. Sempurna. Sekarang aku bisa memulainya lagi. Apa? Hayley? Lihatlah kekecauan ini. Oh, jangan khawatir, Mom. Aku yang urus. Ini tidak akan berhasil. Mama harus melakukan sesuatu. Sebentar. Mama tahu. Mari kita tidak membuang semua lendir ini di bawah kursi. Campur semuanya. Oke, itu dia. Lendir ini sangat lengket hingga dapat menghilangkan semua remah roti. Lepaskan dengan lembut. Dan foilah. Semua remah rotinya hilang. Bersih-bersih, Nair. High five, Mama. Ya, Slive selalu menang. Buah? Ih, gak mau. Tapi kamu harus mendapatkan vitaminmu. Oh, begitu ya. Aku tahu triknya. Alat semprot. Aku hanya perlu semangka dan menusuk alat itu ke dalamnya. Lalu mulai menyemprot. Semakin banyak buah, semakin baik. Jadi aku akan mengambil jeruk ini dan melakukan hal yang sama. Ini sayang. Oh, ini menyenangkan. Biar aku mencoba jeruk juga. Ini tidak buruk. Bagus. Sekarang mari kita buang makanan tak berguna ini. Oh, apa itu? Kaleng Pringles? Oh, tidak. Sudah kosong. Tapi bagaimana jika kita menggunakannya dengan cara tertentu? Cukup menusuk kaleng Pringles ke tengah semangka. Dan ketika kamu mengangkatnya, kamu mendapatkan bagian terbaik dari semangka. Ketika kita potong kecil-kecil, kita bisa membuat stik semangka. Camilan sempurna di hari panas. Begitu segar dan lezat. Wow, aku tak sabar untuk mencicipinya. Manis. Berbini tahu cara mengemudi. Tapi dia tidak tahu cara menghindari Squishy. Oh, tidak. Mama. Ada apa sekarang, Mia? Aku mengemudi melintasi Squishy. Tidak masalah. Sini kita punya banyak. Bagus. Berikan semuanya padaku. Airi terjun Squishy. Sangat memuaskan. Sekarang, aku punya banyak untuk dihancurkan. Hei, apa ini? Oh, kalau saja aku punya beberapa Squishy untuk diperas. Oh, sayang. Jangan bersedih. Aku tahu. Pertama, aku akan mengambil nanotape dan melipatnya menjadi dua. Lalu, aku akan memasukkan Orbeez jadangan ini ke dalam suntikan. Selanjutnya, peras Orbeez untuk mengisi nanotape sebanyak mungkin. Dan Squishy telur sudah siap. Ini dia. Wow, ini sangat memuaskan. Aku suka mainan Squishy ini. Terima kasih. Terima kasih.